Oke, jadi Resident Evil Death Island ya, film CGI ini akhirnya sudah rilis di Indonesia itu, dia udah rilis tanggal 14 kemarin dan harusnya pada saat ini, di tanggal 25 ya gue rekaman video ini, versi Blu-ray, digital, streaming, bahkan bajakannya pun harusnya sudah tersedia di ya dimana-mana gitu ya. Oke, cerita dari film ini tuh ya tergolong mudah untuk diikutin ya dan terkesan cukup, ya itu cukup mudah gitu. Ini BTW kalau yang pengen tau soal review dan pembahasan full spoilernya, gue udah bahas di Ngoblor episode 5 untuk linknya ada di ujung kanan atas ya. Jadi intinya kan ceritanya ada seorang penjahat yang ingin menyebarkan virus ke seluruh dunia, tapi akhirnya berhasil dihentikan oleh protagonis kita. Dan dalam kasus ini, dihentikan langsung oleh 5 protagonis besar Resident Evil sekaligus bener-bener overkill banget sebenernya. Nah tapi sadar gak kalian, kalau sepertinya apa yang dikatakan oleh si penjahat yaitu Dylan Blake disini itu bisa saja menggambarkan situasi para protagonis kita di Resident Evil 9 atau Resident Evil berapapun itu pokoknya 9, 10, 11 atau yang di masa depan gitu kan ya. Bahkan apa yang dikatakan oleh Dylan pun sebenernya sudah menggambarkan ya, sudah setengah menggambarkan apa yang kita lihat di Resident Evil Village. Nah di video kali ini gue akan membahas hal ini ya soal si monolognya Dylan disini, kemudian beberapa prediksi gue untuk Resident Evil 9 dan Resident Evil kedepannya juga, serta gue juga akan mengingatkan kembali kenapa omongannya Dylan di Resident Evil Death Island ini bener-bener nusuk banget ya dengan apa yang terjadi sekarang di timelinenya Resident Evil. Gak usah lama-lama lagi, ini adalah videonya. Nah sebagai pengingat lagi ya, ketika si Dylan itu sedang melakukan yang namanya villain monolognya sekaligus dia juga merosting ya para protagonis kita, dia akan menyebutkan fakta yang tidak terbantahkan ya soal tiga organisasi tempat para protagonis kita mengabdi, yaitu BSAA, DSO, dan juga Terasave. Dylan akan menyebutkan bahwa mereka itu meskipun berjuang untuk kebaikan para pahlawan kita itu, mereka tetap saja secara tidak langsung bekerja untuk para pemegang kekuasaan dan juga elit global yang berulang kali selalu terbukti menjadi dalang di balik hampir semua insiden bioterror yang terjadi di sepanjang timelinenya Resident Evil. Yang pertama tentu saja ada BSAA ya, tentu adalah contoh paling jelas dan kita juga sudah melihat hasil dan konsekuensinya secara langsung di Resident Evil Village. Chris, Jill, kemudian Direktur O'Brien dari Resident Evil Revelations boleh jadi dianggap sebagai pendiri dari organisasi anti-bioterror ini. Tapi jangan lupa juga bahwa sumber pendanaan utama BSAA itu berasal dari sebuah serikat perusahaan farmasi yang ingin jaim ya dari image buruk yang sudah dikeluarkan oleh Umbrella terhadap perusahaan farmasi. Nah bahkan Tricell, salah satu anggota serikat ini juga terbukti telah membantu upaya bioterrorisme di Resident Evil 5 karena dia sudah mendukung upayanya Wesker dan juga Excella. Nah belum lagi kelalaian mereka dalam menghancurkan Evelyn yang menyebabkan terjadinya insiden keluarga Baker di Resident Evil 7 dan akhirnya memaksa mereka juga untuk melakukan cover up supaya orang-orang itu nggak tahu kalau terjadinya insiden itu ya karena kelalaian BSAA juga gitu kan ya. Dan tentunya pada Resident Evil Village kita juga akhirnya melihat bagaimana munafiknya organisasi ini dengan menggunakan bio-weapon untuk menghancurkan bio-weapon lagi. Kemudian ada DSO atau Division of Security Operations. Organisasi ini didirikan oleh Presiden Adam Benford. Ini sekali lagi ya beda dengan Presiden bapaknya Ashley. Bukan Presiden Graham tapi ini adalah Presiden Benford yang ada di Resident Evil 6 dan bukan bapaknya Ashley ya. Ini didirikan oleh Presiden Benford dan juga bantuan Leon. Nah mereka berdua juga boleh jadi adalah dua orang dengan tekat dan niat yang bersih ya. Tapi Amerika secara keseluruhan kan juga merupakan masalah terbesar pada universe Resident Evil. Jangan lupa ya bahwa Amerika itu dulunya adalah konsumen nomor satunya umbrella dalam pembelian bio-weapon. Dan mereka memutuskan untuk tidak mengakui hal ini kepada masyarakat ketika persidangan Rekan Viti. Bahkan mereka juga memutuskan untuk mengerahkan semua sumber daya dan bukti yang mereka miliki supaya umbrella itu bangkrut dan supaya umbrella gak bisa buka mulut terhadap keterlibatannya Amerika. Nah DSO kan memiliki privilege ya. Dimana organisasi ini tuh adalah semua tindakan dan semua misi yang mereka lakukan itu adalah perintah langsung absolutnya Presiden. Dan mereka juga memiliki prioritas tertinggi di antara badan penegak hukum Amerika lainnya. Nah tapi apakah Presiden Amerika saat ini tuh memiliki prinsip yang sama dengan Presiden Adam Benford? Nah untuk pengingat Adam Benford itu kan menjadi target pembunuhan di Resident Evil 6 karena niatnya untuk membeberkan fakta bahwa Amerika adalah konsumennya umbrella pada saat itu. Nah setelah kematiannya, pemerintah yang baru itu malah memutuskan untuk terus menutupi keterlibatan Amerika dengan umbrella. Dan disini Leon yang memang hanya seorang agen dan kasarnya hanya cuman seorang karyawan doang tentu saja tidak memiliki pilihan lain selain menuruti kebijakan baru tersebut. Kemudian ada Terra Safe ya, LSM ini tuh sebenernya. LSM non-pemerintah ini tuh memang dibuat oleh sekelompok masyarakat yang udah gak percaya ya sama pemerintah. Dan mereka itu pengen mendesak supaya pemerintah itu jangan banyak bohong lah soal insiden bioweapon gitu kan ya. Tapi banyak dari anggota mereka yang juga memiliki posisi serta pengaruh politik yang besar untuk mendorong tujuan mereka disini. Nah Terra Safe juga sudah memiliki hubungan resmi dengan sejumlah pemerintah serta PBB juga. Nah siapa yang bisa menjamin bahwa anggota yang punya pengaruh politik ini tuh suatu hari tidak akan mengambil alih Terra Safe kan gak ada yang tahu gitu kan. Nah belum lagi Terra Safe kan juga sempat memiliki kebocokan keamanan yang sangat fatal ya. Ini tuh di Residenive Revelations yang kedua. Itu adalah ketika salah satu anggota mereka yaitu si Neil ternyata kan adalah seorang sleeper agent atau double agent lah ya untuk organisasi FBC yang mana itu adalah organisasi yang sudah terlarang dan telah memanfaatkan Terra Safe untuk menjadi bahan eksperimen bioteroris Alex Wesker. Nah jadi menurut gue rasanya bukan foto kebetulan ya kalau Capcom itu kembali menjelaskan kebobrokan ini melalui Resident Evil Death Island setelah sebelumnya juga kita melihat hancurnya BSAA di Resident Evil Village. Predisi gue dan ini bener-bener menurut pendapat pribadi gue sepertinya untuk Resident Evil 9 atau Resident Evil yang terlihat di masa depan kelihatannya kita akan lebih sering melihat para protagonis kita itu mulai melepaskan diri dari organisasi mereka dan mulai bertindak sendiri untuk melawan wabah selanjutnya atau bahkan mereka juga akan berjuang untuk menghancurkan organisasi mereka sendiri yang memang sudah korum. Nah kita sudah melihat Chris melakukan hal ini bersama dengan Hound Wolf Squad-nya di Resident Evil Village. Nah tapi pertanyaan lainnya adalah mengapa disini Chris itu tidak bersatu dengan protagonis lainnya khususnya setelah kita melihat mereka bersama-sama di Resident Evil Death Island. Nah menurut gue mereka disini bisa jadi telah setuju ya untuk menginvestigasi dan mengurus hal-hal lain secara terpisah agar lebih efektif. Nah protagonis kita kan juga terbukti mampu untuk melakukan banyak hal dengan seorang diri ya. Dan mereka juga terbukti mampu untuk memimpin pasukan mereka sendiri. Nah para protagonis kita juga sudah memiliki prestasi yang juga legendaris di University of Resident Evil. Dan bisa jadi mereka itu juga akan memanfaatkan status mereka untuk meraih dukungan dari berbagai macam pihak supaya bisa ngebantu dalam upaya mereka menjatuhkan organisasi mereka sendiri. Nah kemudian juga melalui wawancaranya Resident Evil Death Island ya para desainer serta sutadara juga mengkonfirmasi bahwa salah satu alasan mereka membuat cerita dimana Jill itu awet muda akibat virus adalah katanya karena Capcom sepertinya sudah memiliki rencana untuk kedepannya bagi Jill Valentine. Nah apakah ini berarti kita bisa aja dapet game baru dimana kita akan berjuang sebagai Jill ya yang gak tau lah mungkin untuk melawan musuh baru secara independen atau bahkan mungkin juga membantu upayanya Chris untuk membongkar kebusukan BSEA dengan mungkin dia punya caranya sendiri dia nanti juga akan berurusan dengan musuhnya sendiri yang nanti bisa nyambung ke Chris dan juga Houndwolf Squadnya. Atau untuk membuat Jill lebih keren lagi apakah bisa jadi juga Jill itu nantinya akan memimpin pasukan Rogue-nya sendiri untuk melawan ya apapun itu nanti di masa depan. Gitu kan ya. Nah kemudian untuk Leon gue juga berpendapat kalau Leon itu tuh sudah sangat-sangat-sangat ya wajib untuk meninggalkan pemerintah Amerika dan juga DSO. Khususnya setelah semua berbagai macam insiden yang sudah dia alami selama ini. Dan seharusnya hal ini juga tidak cukup sulit untuk dilakukan ya. Mengingat berbagai macam dosanya pemerintah Amerika Serikat serta Leon juga sebenarnya juga tergolong orang yang cukup rebel kan ya. Karena dia itu juga terlihat juga mengabaikan perintah langsung ya. Demi mengejar hal yang dia nilai benar. Nah contohnya adalah di Resident Evil Damnation. Ketika dia disuruh untuk mundur sama Hannigan dia malah terus melanjutkan misinya cuma karena ada rumor kalau disitu ada bioweapon. Padahal dia udah punya perintah langsung untuk balik dari situ. Nah menurut gue dengan suksesnya Resident Evil 4 Remake rasanya bisa jadi aja kita itu bisa punya game baru dengan Leon sebagai karakter utamanya dimana mungkin dia nanti akan mengungkap lebih banyak lagi kebusukan pemerintahnya sendiri yaitu Amerika Serikat. Dan sebelum videonya udahan gue juga pengen wara-wara lagi sama kalian kalau merchandise kita masih ready stock ya. Disini untuk merchandise gambarnya Lady Dimitrescu. Jadi kalau kalian berminat silahkan bisa dilihat charts-nya juga. Bisa dilihat ukurannya juga. Tapi untuk double XL sekarang udah abis ya. Jadi terima kasih semuanya. Kalau kalian berminat bisa langsung ke link Tokopedia kita yang ada di kolom deskripsi dan mungkin nanti bakal gue pin juga di kolom komentar. Thank you semuanya guys. Nah kira-kira itu sedikit analisa gue untuk Resident Evil Death Island ya sebagian aja ya. Dan juga sedikit predisi gue untuk Resident Evil 9. Karena menarik nih kelihatannya Capcom itu ini sebenernya gue juga agak takut ya agak ragu. dimana kelihatannya mereka itu pengen mengaktifkan kembali para veteran-veteran ini. Nah main kenesan gue adalah bisa nggak mereka bikin game baru dengan para veteran ini tapi tetap menjaga Resident Evil itu agar stay di survival horror. Karena R7 udah bagus R8 Village itu udah bagus tapi kan Ethan sebagai karakter baru yang nggak bisa apa-apa itu berperan sangat besar dengan kenapa game itu akhirnya bisa menjadi horror. Karena di R8 Village pun juga terbukti ketika kita akhirnya pake Chris udah itu semua lycan semua monster abis semua sama dia dan juga timnya yang juga kelewat profesional juga gitu kan ya. Tapi ya dengan Capcom yang beberapa tahun ini juga cukup sukses lah ya dalam membuat Resident Evil bahkan dengan Resident Evil 3 remake yang tergolong cukup jelek ya gue rasa gue cukup percaya lah ya dengan nanti R9 Capcom itu akan bisa menemukan jalan yang seimbang ya untuk menyeimbangkan horror dan juga actionnya nanti. Nah jadi silahkan aja kalian bisa komentar dengan predisi dan spekulasi kalian sendiri dan kalau ada beberapa dari Resident Evil Death Island yang pengen kalian bahas juga silahkan komentar nanti akan gue bikin breakdown atau pembahasannya. Oke? Segini dulu untuk video kali ini gue Wapakil Thrik signing off dan thank you banget semuanya Bye-bye. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.